Tahun lalu, Prob ya, tahun lalu saya diundang sebuah TV, mengkomentari Mbak Aus. Mbak Aus itu waktu itu kampanye. Dia bilang, Anies Basura itu nabi itu. Itu dia. Waktu saya gimana? Kalau saya gak bisa menerima itu. Sama dong. Karena dia bilang, pakai kerangka. Kan aku kan. Mbak Mahdi. Mbak Mahdi itu kan dalam keputusan suci pulang hadis ya kan. Kalau hari kiamat itu turun. Nah ini Anies ya, Mbak Mahdi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan Jajang Jaroni Channel. Kali ini kita mengundang Profesor Asep Usman Ismail. Dosen di Winjakarta, Profesor dan juga dia seorang Pegiat Tasawuf. Selamat sore. Selamat sore. Anda menjadi Pegiat Tasawuf sudah lama ya? Jauh sebelum saya lulus dokter. Bahkan sejak mahasiswa. Saya sudah peminat Tasawuf. Peminat? Bahkan bukan sekandar minat. Saya pengamal. Pengamal? Anda mengikuti tarikat tertentu gitu ya? Ya, mengikuti tarikat. Tapi ternyata nanti tarikat akan mengevolusi. Evolusi, ada dialektika, ada kritik, ada pemikiran, ada perubahan. Sehingga saat pemikiran batas tertentu, kita bisa mengenvaluasi bagian-bagian tertentu dari asal dan tarikat itu. Kalau boleh tahu, tarikat apa ya? Sekarang ada ikut? Waktu kecil saya ikut perantua Tarekat Ripania. Tapi beberapa tahun kemudian, tepatnya tahun 1968-1970, saya sudah kelas 4 SD, perantua saya gabung ke Suriyalaya. Ini dari Tarekat, Kodiria, Aksa Bandia. Sampai sekarang? Sekarang saya dalam posisi tidak mengikuti tarikat secara poromba. Tidak mengikuti tarikat tertentu? Ternyata tertentu. Tapi? Tapi kita milik prinsip-prinsip Tasawuf yang di universitas. Prinsip-prinsip Tasawuf? Ya. Mengamalkannya? Kalau Tasawuf saya di dua sisi. Dalam kerangka teoritis, filosofis, kemudian Tasawuf terapang dan tinggi pemuda hidup. Jadi Anda mengamalkan tanpa berikan kepada tarikat tertentu gitu ya? Ya. Kira-kira itu sudah hampir 10 tahun saya tanpa berikan tarikat tertentu. Terus gimana efeknya? Kenapa? Efeknya gimana? Untuk sambut kepada efek, saya kira ada otokritik terhadap Tasawuf, ada politik terhadap Tarekat. Gini, inti Tasawuf itu tiga. Intinya ya. Pertama, Tasawuf itu memperhatikan, memperjuangkan pribadi yang bersih. Nah, bersih dari keukuran, bersih dari kemusyikan, bersih dari kemenapikan, bersih dari penyakit hati, dan sebagainya. Dan ini memang sebuah tema yang besar dan universal. Artinya di agama-agama lain juga ada. Tema yang kedua, Tasawuf itu menjadi pribadi yang dekat dengan Allah. Tema yang ketiga, Tasawuf itu gimana keseharian kita itu terpaut dengan Allah. Allah tetap menjadi sentral. Allah menjadi istilah dalam al-mabdah, menjadi landasat. Landasat. Dan al-goya, menjadi muara perjalanan hidup kita itu menuju ke sana. Di dalam tareka, pertama kritiknya itu kalau Tasawuf semua ini kan tidak bisa dilepaskan dari kerangkanya. Yaitu ilmu berbasis pada komitmen terhadap syariah, berdasarkan landasan iman, akidat. Dalam praktik-praktik tareka, itu sering melencek. Tidak sedikit tareka, tapi orientasinya hanya sekalian kekuasaan. Itu kritikannya terhadap tareka, otokritik. Tareka semacam ini, saya pikir tidak bisa dipertanggungjawaban. Itu mengencak dari kerangka tareka. Ketika beribadah, mengaspek ibadah. Aspek ibadah itu, seharusnya tareka itu memang tidak harus puritanisan. Tetapi kemurnian itu harus diukur. Misalnya, seberapa sih tareka memegang prinsip-prinsip tentang syariah. Nah, syariah itu sering dijadikan, Ternyata amalnya tanpa ilmu. Ilmu dan amal tidak konsisten menjalankan syariah. Tidak bisa. Contohnya apa pemerintah? Saya mewawancara dengan seorang wakil, Abah Anong. Namanya wakil-wakil. Itu seorang ajangan, ini pemerintah. Ini sudah seorang mereka. Itu ajangan bebek. Saya kanya, apa ini? Ajangan bebek ya? Ajangan ajangan. Ajangan bebek menjawabnya. Musjid kami wali. Musjid kami konsultasi dari Rasulullah. 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 Apa yang dilakukan oleh Abah Anong dengan Rasulullah? Abah Anong menghadap. Lalu menghadap. Ya Rasulullah. Kami sholat di sepulsaapan, seratus rekaan. Jawaban Rasulullah. Rasulullah tidak menjawab. Yang as-sukud. Itu karena Rasulullah setuju. Lalu dia mengatakan kaedah. As-sukud. Sukud indikasi setuju. Jangan. Itu kan disebabkan ulama. Itu untuk sahabat. Yang perjumpahannya secara jidup. Sebetulnya dalam kasus. Sholat Nisbu Sahabat. Itu bisa saya terima. Kalau Nisbu Sahabat. Sholat Nisbu Sahabat ada? Nisbu Sahabatnya sendiri. Tidak ada. Tidak ada. Nisbu Sahabatnya masih hiratiyah. Tapi sholat seratus maka itu. Ini betul-betul kerekayasa. Lalu didialogkan dengan Rasulullah. Yang seharusnya kerangka untuk perjumpaan sahabat dengan Nabi. Sekarang digunakan untuk perjumpaan dengan umat yang jaraknya sudah sekian ribu tahun. Dan kalau sahabat perjumpaan nya ketika dua-duanya masih hidup. Masih hidup. Yang satu masih hidup. Karena hidup jawaban 21. Yang Rasulullah sudah bapak. Pandangan seperti ini. Tidak bisa diterima. Tidak bisa. Itu kritik anda terhadap tarikat. Salah satunya. Sekarang kita lihat. Tidak bisa. Tidak bisa. Bagaimana yang mengaku koship tetapi tidak mendapatkan pengakuan seperti koship. Seperti Haji Nanggawos. Itu kan Haji Nanggawos dipecat dari tarikat pendidikan. Coba lihat pendapatnya. 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 Aneh di Youtube. Dia katakan. Oh saya tidak akan umroh ke Muka. Saya umroh ke Patika. Pendapat seperti ini. Itu bukan pendapat tasaruf yang berbasis pada cerita. Tidak berdasarkan ilmu. Kalau kau punya pendapat pribadi. Kenapa harus disampaikan di Youtube. Aduh. Kenapa harus disampaikan di orang mana. Anda sering bertemu sama Abah Gosin? Pernah ketemu? Sering saya semuanya. Bahkan saya diminta untuk jadi asisten Abah Kau. Tapi. Sejak 2014. Itu tidak banyak yang saya katakan. Saya 10 tahun. Saya mundur cerah. Mundur ya. Saya juga kayaknya tidak sabun. Ikuti tarikat-tarikat kayak gitu. Nah. Memang. Terlampau berat. Terlampau berat. Terlampau berat. Jukan terlampau berat. Terlampau. Apa ya. Dalam tanah putih. Ngawur gitu kan. Nah. Ngawur. Saya merumuskannya. Ini tanpa ilmu. Tanpa ilmu. Tanpa keraka. Tanpa landasa. Saya juga sering denger itu. Youtube-youtubenya Abah Kau. Saya juga sering denger itu. Youtube-youtubenya Abah Kau. Imam Mahdulillah. Ketemu sama. Wah. Saya bilang. Saya kalau ikut tarikat kayaknya bukan tarikat KG. Bukan. Kita kembalikan. Jadi. Pentingnya tarikat itu. Kembalik ke soal. Makna Sundasinya. Tarikat itu kan metodologi. Iya. Torekom. Torekong. 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 Bagaimana metode. Agar setiap pribadi itu mencapai tujuan tasau. Awalnya tarikat itu bukan lembaga. Itu kehidupan pribadi. Itu kehidupan pribadi. Para subi. Gimana supaya menjadi pribadi yang bersih. Nah itu dalam bahasa modern itu berkat integritas. Nah integritas ini yang benar. Ini butuh. Apa itu yang disebut hurufat hurufat itu? Kalau peropat mungkin tidak terlalu pas, karena kalau peropat itu kaitannya pandangan-pandangan, ada sih peropatnya. Tapi untuk ini, ini lebih tepat kan, ibadah tanpa ilmu. Ibadah tanpa komitmen syariah. Ini enggak bisa ya, ikut harikan kayak gitu. Sebaiknya jangan. Jangan ya, jangan sebaiknya seharusnya. Nah, tasawuf saja. Nah kalau tasawuf itu kan sebetulnya teribadi Nabi. Nah, tapi di abad Rasulullah tidak disebut tasawuf. Disikutnya Al-Ishad. Jadi orangnya muhsinin. Inna Allah al-Hibbul musilin. Inna rahmatullah. Baru ibu bin al-Musilin. Inna rahmatullah dekat dengan orang yang muhsir. Ihsan ini dua kaki, satu kepada Allah. Yaitu, bagaimana pada saat shorat ka'anah kata Allah. Saat ka'anah kamu melihat Allah. Inna rahmatullah dekat dengan Allah. Meskipun kamu tidak bisa melihat Allah di dunia. Inna rahmatullah. Menyadari sepenuhnya bahwa hidup kita diawasi Allah. Nah, ini menjadi sumber moralitas. Melahirkan dua. Satu, hidup ini menjadi bermakna bagi orang mana. Ihsan itu dari ahsanah. Bagaimana transformasi kebaikan bagi orang mana. Sehingga hidup ini setiap detik. Setiap mana kata-kata kita. Melahirkan inspirasi. Dari kantung kita. Mungkin ada sholah untuk orang lain. Dari gagasan kita. Ada gagasan untuk perbaikan. Jadi intinya misalkan manfaat. Nah, inilah yang kita lihat. Khoidun nasih anpa umlin nasih. Manusia terbaik. Manusia yang bisa memberikan manfaat ke orang lain. Nah, itu seharusnya tasautenis. Tasautenis. Tasautenis yang positif. Semakin dekat dengan Tuhan. Sejalan dengan tanggung jawab. Kepekaan. Kepekaan. Kepekaan sosial. Baru. Itu memang dia jadi aktif. Jadi hakim di masyarakat. Masih tasautenis. Tasawuf yang berdasarkan ilmu. Tasawuf yang berdasarkan syariat. Iya. Tasawuf yang melahirkan kemanusiaan. Ini besar. Kebaikannya bukan hanya untuk muslim. Bentuk semua orang. Bentuk muslim itu wajiban. Bentuk muslim itu promosi. Bahwa Islam itu memang datang untuk membawa rahmat. Nah kalau itu oke saya. Oke ya. Apa Tosof Modera ya? Kata Hamka Tosof Modera? Buya Hamka menimutnya Modera Amka juga sebenernya gak suka Tosof-Tosof yang gitu Iya kan? Iya kan? Mungkin Buya Hamka Sebenernya kebingungan-kebingungan istilah Kalau anda istilahnya apa ya Tosof-Tosofnya? Ya mungkin Mungkin Tosof-Tosof Tosof Rasulullah Oh ya Tapi intinya tosof itu tuh bukan berarti kita meninggalkan kehidupan Asia Tapi semakin kental aktif dan kehidupan sosial masyarakat Iya kan? Nah ini kan, Anda kan pegian tosof ya Iya tosof gitu ya Anda dakwah kan? sama orang-orang di sekitar Anda? Saya sampai lah, maka saya tulis, saya nulis buku. Salah satu buku yang sudah terbit ya, Tasahub-Takupan itu tiga jenis. Tema-tema Tasahub-Takupan. Saya ingin mengajakan, jangan khawatir, tidak usah ikut perekam, tidak usah terikat dalam sistem guru-murit yang memang seluruh terikat. Bagaimana setiap kita tumbuh di perimbangan industri, lihat ilmu amalia, amal ilmiah. Jadi orang-orang kaya Bargaos ya, kita tahulah yang betul-betulnya ya, itu kalau dibiarkan ke dua belakang semangat. Saya mengusulkan kepada MUI dalam sepuluh wisi seginap, di segini neger, tolong menerima tulis suat, tegur, ada-ada coba adakan masyarakat, coba adakan evaluasi. Kalau mendapat pendapat seperti itu, jangan dipabrik, jangan dipabrik. Jangan dipabrik? Iya, jangan dipabrik. Tapi kan zaman modernan sekarang susah juga. Adik ya, intinya mengapa tidak ada evaluasi? Gunakanlah konsep yang mereka pakai. Gunakanlah konsep yang mereka pakai, gunakanlah tidak ada penguasa. Tapi kan gini, Probe, Anda ngajarin setahu-setahu orang. Setahu dua harap sakti, biarkan setahu-setahu harus dekat dengan syariah. Tapi kan zaman itu, ayo kita zikir sama-sama. Boleh, kita kan zikir. Zikirnya gimana? Zikir, kita tidak menggunakan pendapatan itu. Zikir? Zikir. Ya, misalnya, kalau di mati salim, jangan yang berat-berat. Coba saja, Tia. Ayo kita pikir dengan sama-sama. Gimana tuh? Saya hidup istighfar. Saya hidup istighfar. Masyarakat. 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 Itu dulu. Iya. Kemudian. Ada apa? La ilaha illallah. La ilaha illallah. Ya. Allahumma antarubbi. La ilaha illa anta haratani. Wa ana ambuka. Wa ana lah ahdika. Wa ana lah wahdika. Mas tato. Amulubika misyari masyarakat. Allahumma antarubbi. Ya. 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 UAJ. Kajiannya, ilmiah, artinanya, kemahaknya, penjelasannya. Sifat sós. membership pelan pelan. Jadi saya susun di 3 tahap. Marknya kepemah. Mak, mak kemudian mengucapkan. Kepoha klien kedua. Kekuatan kata. Yang kedua kekuatan makna, kekuatan makna itu tepat kognitif sebetulnya dengan mengetahui, mengerti, memahami Yang ketiga kekuatan rasa, bagaimana saya seperti itu merasa, menghayati, menjabai Setelah ketiga kekuatan, kekuatan kata, kekuatan makna Bapak rasa, bagaimana seluruh pelakuran menjadi singkat, lalu muarannya menjadi tindakan Itu waktu murid atau teman-teman yang ada ajar itu Ya saya di magis saling, di magis saling, tapi ya Itu wajib gak itu, waktu zikir itu kita harus tahu wajib Enggak Sama guru, terus kenapa itu? Enggak, nah itulah yang saya beritik, karena saya pernah hukuman penelitian Tentang tarikat kondiriah Konsep Tawadu itu? Konsep Tawadu itu sangat dominan di tarikat kondiriah, kondiriah Terus sampai-sampai dalam tarikat kondiriah, kondiriah, penelitian Itu sebelum sholat itu masing-masing memegang foto besar, foto kurang Kondiriah itu, letakkan di depan Kondiriah itu? Kondiriah itu, untuk apa? Nah ini Tawadu itu mengingat Allah Ya Allah dia yang mengingat guru Tapi karena kita butuh visual, maka dia letakkan untuk guru Waktu dia sholat Tapi, mungkin mereka juga merasa tidak Ini.. Tidak berpikir soalnya banyak Lucu, jadi ketika akan masuk sholat Prof, sebenarnya sholatnya dirapihkan dulu Mungkin dia foto-foto itu diambil Tapi, saya tidak ingin masuk Mungkin ada jamaah satu orang yang tetap menimpan dia, saya tahu Oh.. Yang harus diriperkan dulu itu, foto-foto disimpan Tapi ketika saya tidak masuk, ada foto yang tertinggal Dan, si ibu urus tidak bisa mengatur saya Tidak, tidak enak lah Tidak langsung Jadi, anda tidak punya jamaah Yang tetap gitu, Pak Saya punya jamaah tetap, tapi tidak terikat Tidak terikat Saya hanya satu dari sekian naras utara memadis saya Iya, iya Kenapa saya Kayak guru-guru terekat itu? Tidak Tidak Supaya mereka punya bandingan Untuk mendapatkan pasir Jadi, mendapatkan ini Supaya pertama, menghindari posis ke saya Iya Kedua, biarkanlah tumbuh keberagamanya dewasa Dengan mendapat, mungkin ada dari semua lain Punya pandangan lain Kenapa saya mengutus itu? Karena, saya menemukan dalam kajian terorisme Nah, nabi teroris itu menjadi teroris Karena dia gurunya wajib sakin Sehingga, salah atau benar Itu adalah guru kami Iya Itu di teroris begitu? Teman-teman terorisme tuh Kalau begitu Iya, misalnya Anda Katanya Mengikuti Al-Qur'ad Siapa yang anda ikuti? Ustadz Apa yang Ustadz ajarkan? Ustadz ajarkan gini Tidak, kami Tidak bisa Mengatakan Islam Bisa tidak sempurna Kalau kita merasa kami Ada orang yang berada agama Tidak bisa Gitu Itu kerakaan itu Dari mana ayatnya? Baca aja suat awal Al-Baqarah 163 Jadi Yang kurang lebih artinya Dimana saja kamu ketemu dengan raka biaya Dan bunuh Wah Gitu Anda yakin itu yang saya berikan Ustadz ajarkan benar? Yakin Itulah Yang tidak begitu tidak bisa Gitu ya Itu ayat Itu ayat Bener lah Tapi anda tidak paham Konteks itu ayat peran Kalau dalam Literatur Islam Tasawuf yang anda ajarkan ini namanya Neosufisul Neosufisul Yang dikatakan Ini konteksnya abad ke 18, 19 ya Ketika Sufisme begitu melenceng jauh bukan? Iya Nah kemudian ada tokoh-tokoh Ulama-ulama Yang mendekatkan kembali Sufisme dengan kaya Sufisme dengan Sariah Maka yang aneh-aneh kali itu dibuat Anda setuju gak dengan Neosufisme itu? Setuju Setuju ya Karena memang sejak dari awal Tasawuf itu Ya begitu Kalau saya lukiskan Untuk paham kuliah anak-anak sekitar 1 Ini adalah segitiga Tengahnya Muslim Personaliti Ada garis AB Di bawah Itu Dalam hal disebut Itu Al-Iman Lalu para ulama melukiskan Itu mungkin Akhidah Itu Taufiq Tapi ada garis dari A ke C Ini Al-Islam Ini Syariah A Nah ini harus didampingi Oleh garis dari D ke C Ini Al-Islam Ini sebut Ahlat Sebut Tasawuf Jadi Pengamatan Tasawuf Memang sejak dari awal Tidak bisa dilepaskan dari kerangka Taufiq Dari kerangka Bikin Nah Itu sudah diumuskan Bahkan Imam Ma'rit sudah mendapat begitu Imam Ma'rit mengatakan Man Tasawufa Siapa yang mengatakan Tasawuf Walam Ya Tafakho Tapi tidak diikuti dengan penubalan Bikin Apa Tafakho Maka Menimpa Menimpa Wa Man Tafakhoha Siapa yang mengatakan Bikin Maksudnya 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 Itu berarti beragama Tapi tanpa acuan Kerangkanya Wa Man Jamah Abain Ahumah Maksudnya Siapa yang memadukan dengan kudernya Maka dia sudah berada pada jalur yang benar Nah, inilah yang menjadi hijakan apa yang disebut oleh Pak Johor Rahman Nelsu Fissel Bu Yahangka menyebutnya Tasawut Modeleran Anda menyebutnya apa? Aidan Pagin Aidan Pagin apa? menyebutnya Tasawut Prosidi Oke Saya tidak menolak oleh itu, tetapi mungkin bisa katakan Pak Tasawut Tahun lalu, Prof ya, tahun lalu saya diundang sebuah TV Mengkomentari Mbak Aus Mbak Aus itu, waktu itu kampanye Dia bilang, Anies Basudek itu Nabi itu Iya Waktu saya gimana? Kalau saya tidak bisa menerima itu Saya dong Karena pake kerangka Kan akunan Mbak Mahdi Mbak Mahdi Mbak Mahdi Mbak Mahdi itu kan dalam keputusan Si Jumlah Hadis Kamu hari kiamat itu turun Kan Nah ini aneh sih Mbak Mahdi Ya Ya Kita gak melihat kamera nih Tapi asik aja ngobrol Jadi ini auto kritik woyah terhadap kaum Tanika Betul Karena Kita kritik ya Pertama Iya harus kritik Jangan sampai ke-14 Tanika ini Kedua Akhirnya kita berusaha Karena Karena Berdasarkan Ada delapan Ada Ada yang ke-8 itu Menjadi Penama Harus menjadi Seperti Maya Ini hadapan Orang yang memandikannya Mursyid itu Orang yang memandikannya Yang hidup Yang memandikan Sementara kita Murid itu Semuanya Maya Jadi Nalar Boleh-boleh nalar kritis Berpikir Kita seingin tahu Dibunuh Apalagi Nalar ilmiah Nalar kritis Nalar kritis Dibunuh Apalagi Akibatnya Apapun yang dikatakan Remorsif Itu Kita terima bulan Itu segera Menyesatkan Menyesatkan Sangat menyesatkan Gitu ya Baiklah Prof Apa ya Kira-kira Closing Statement Kita sambung lagi Nanti Pada persempatan yang lain Closing Statement Yang Hemat saya Anda sampaikan Sama Pemirsa Rasau itu Kebutuhan Karena Sekarang Kita semakin Sulit mencari orang Yang kita inginkan Ternyata Pemimpin yang hidup Bukan saja Bisa menyelamatkan Asat bangsa Tapi Bisa membangun negeri Dari negeri yang miskin Seperti Juga 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 Bukan 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 Bagi seorang muslim Cinta Terhadap bangsa cinta terhadap itu, itu karena buah dari imannya yang takko, yang takko itu, takko itu, takko. Keseimbangan antara aspek batinnya, itu kan? Iya. Dengan aspek lah ya, antara syariat dengan? Betul, sehingga pribadi musjid yang menjadi dampak itu, pribadi yang hatinya bersih. Pribadi yang pikirannya cernih, kari-kari dengan kawasan, kari-kari. Kembalikan tarikat kepada? Betul, kembalikan tarikat prinsipnya. Metodologi, bagaimana menjadi muslim yang bersih, yang menjadi cerita, tapi mengadil untuk seluruh manusia. Bukan hanya untuk muslim sebagainya lagi, tapi untuk kemanusiaan. Gitu ya? Iya. Menarik nih, bro. Nanti kita sambung lagi ya, karena tasawuf ini kan, kita belum ngomongin tasawuf sama, apa masih laku di abad mudara gitu kan, masih banyak tema yang bisa kita ngomongin ya. Nanti kita undang lagi di sini ya. Baik. Baiklah, para penulisan sekalian, demikian ngobrol dengan Profesor Aset Usman Ismail, praktisi tasawuf. Tapi tasawufnya tasawuf positif. Tasawuf yang didekatkan dengan syariat, bukan tasawuf yang ngaur-ngaur itu, bukan tarekat yang ngaur-ngaur itu. Demikian, Jajang Jaruni Channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.